Saya kasih dasar dulu biar teman-teman juga nanti tidak salah di dalam memilih bisnis ini Kemudian sebelum terjun di dunia trading maka pastikan kita memahami Tipe trading, tipe trader seperti apa yang akan kita nanti jalani Masing-masing punya gaya, masing-masing punya kesempatan waktu yang berbeda-beda Maka gaya itu harus sesuai dengan yang ada di diri kita Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain Mungkin teman-teman yang lain waktunya tidak bisa pagi, tidak bisa malam Kemudian ada teman-teman yang tidak bisa satu hari monitor, bisanya satu minggu Ada yang mungkin satu hari bisa transaksi terus-menerus Maka ikuti saja sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan waktu yang ada pada kita Saya akan coba membahas atau memberikan penjelasan tipe trader seperti apa Sehingga teman-teman nanti cocokkan dengan kondisi Satu, yang kedua cocokkan dengan keadaan modal Karena ini berkaitan dengan kesempatan dan modal Jangan memaksa mengikuti orang lain sementara kita tidak punya kapasitas di sana Yang pertama tipe trading yang harus kita tahu Dan paling tidak punya wawasan dulu Untuk nanti kita menentukan Saya ini mau jadi trader seperti apa Sehingga nanti baru kita berpikir bagaimana strategi berikutnya Ini sangat penting karena berkaitan dengan Sekali lagi keahlian, modal, dan tentu waktu yang ada nanti Kalau misalkan kita bisa satu hari trading ya bagus sekali, tidak masalah Yang pertama tipe trader yang namanya scalper Apakah kita cocok dengan seperti ini Ya silahkan nanti dipertimbangkan Scalper ini kalau saya ibaratkan Ini adalah satu trader yang sistemnya menabung Menabung seperti apa Menabung itu ya mengumpulkan sedikit demi sedikit Seorang scalper ini dia sering masuk di market Bahkan bisa dari pagi ketemu siang, ketemu malam Atau dari pagi ketemu pagi lagi Ini scalper Dia mengambil kecil-kecil Dalam satu kali transaksi yang dia butuhkan hanya Sekitar 10-15 pip Per transaksi Walaupun mengambil 10-15 pip Tapi dia terus menerus Ya mungkin satu hari bisa ratusan kali Tergantung bagaimana dia cocoknya Bagaimana waktunya dia Artinya scalper ini banyak melangsungkan transaksi Banyak sekali melakukan transaksi Dengan harapan kalau pip kecil dia dapat Cuma 10-15 pip Dia mengambil buy misalkan atau koreksi Ambil 10-15 pip close Kemudian ada lagi peluang lagi masuk Ngambil 10 pip, 15 pip close lagi Ya karena bergerak lebih sedikit Maka peluangnya besar disana untuk profit Karena hanya mengambil kecil saja Kemudian time frame yang digunakan ini kecil juga Ya biasanya kurang dari Atau M15 ke bawah M15 ke bawah Ya rata-rata menggunakan M5 Bahkan M1 Rata-rata menggunakan Time frame rendah Kemudian teman-teman juga harus tahu kelemahannya Karena sering masuk di market Karena banyaknya transaksi Banyak kita melakukan transaksi Maka Bisa saja Satu kali salah Nanti bisa menghapus semua profit yang dikumpulkan Ya dan ini juga sudah pernah kita lakukan model begini Dari pagi ketemu pagi pernah Atau dari pagi sampai sore Nanti dari pagi sampai sore profit 50 dolar misalkan Satu kali salah di malam hari Maka bisa menghapus profit yang kita kumpulkan dari pagi tadi Ya silahkan nanti kalau teman-teman cocok ya monggo silahkan Ini namanya scalper Mengambil peluang kecil-kecil Atau mengambil pip kecil dari Pergerakan-pergerakan yang ada di sana Rata-rata scalper Selalu menggunakan atau transaksi yang banyak Kelemahannya jangan lupa Semakin banyak kita masuk Semakin banyak kita Melihat candle Maka Akan semakin bias Maka mindset atau psikologi kita Bisa terganggu di sana Karena kecapean bisa Karena banyak melihat candle bisa nanti Ya silahkan Kalau saya terserang Sudah Saya singkirkan Saya tidak cocok dengan Metode begini Berikutnya yang kedua Jenis atau tipe Trader Yang Menggunakan Harian Atau Day trader Nah day trader ini Prinsipnya Satu hari harus Close Intinya satu hari close Atau tidak sampai Overnight Tidak overnight Apapun kondisinya Baik itu plus Baik itu minus Profit atau rugi Satu hari harus selesai Ini adalah Day trader Atau trading Satu hari selesai Kemudian Berapa yang Biasa diambil Nah day trader ini Kebanyakan Menggunakan 50 sampai 100 pip Dalam satu kali Transaksinya Dalam satu kali Transaksi Dia mengambil Rata-rata Antara 50 Sampai 100 pip Kemudian Time frame Yang digunakan Ini lebih tinggi Biasanya Di Antara H1 Sampai H4 Kemudian Kelebihannya Seperti apa Ya tentu Kalau satu hari selesai Tidak ada Beban pikiran Tidak ada Nanti tidurnya Terbayang-bayang Dengan Mimpi buruk Ya karena Kalau masih punya Transaksi Masih punya Posisi Sementara Kita tidurnya Tidak bisa santai Selalu ada Pikiran Ya Meskipun kita Sudah pasang Stop plus Di sana Kita sudah pasang Pengaman Di sana Tetap saja Ada beban Pikiran Tapi lebih Enaknya Ini satu hari Selesai Jadi tidak ada Pikiran di sana Walaupun misalkan Ruki ya Ruki sudah Ya tentu Nanti penentuan Untung dan Ruki nanti Ada perhitungannya Ini adalah D trader Atau trader harian Kemudian yang ketiga Kemarin ada yang Tanya juga Namanya swing trader Nah swing trader Ini Lebih Mengutamakan Harga rendah Atau harga puncak Biasanya Biasanya kalau swing trader Ini dia menggunakan Harga di bawah Harga rendah Kemudian nanti Menjual dengan Harga tinggi Cari harga di bawah Kemudian Ambil posisi buy Nanti ketika Harga di puncak Kita ambil Kita close Atau kita Take profit Di sana Swing Dalam Swing trader Swing itu Jarak jauh Kalau dari ujung Atas berarti Menjual dulu Atau sell Posisinya Tinggi begini Nah nanti Kita sell Di sini Kemudian pas Turun Nah begini Kita bisa Close di sana Ini swing Panjang Kemudian Time frame yang digunakan Beda juga Time frame yang digunakan Berbeda Silahkan dipahami Satu persatu Nanti kira-kira cocok Yang mana Tadi yang ketiga adalah Swing Trader Ya tadi Mencari harga puncak Ke puncak Atau Harga rendah Ketinggi Kalau kita sell ya Berarti harga tinggi Nanti ketika Rendah Kita jual Namanya swing Perlu diingat Swing trader ini Membutuhkan Mode yang Cukup besar Karena tidak bisa Satu hari Dua hari Bisa berhari-hari Untuk mencapai Titik tertinggi Dan terendah Kemudian Rata-rata Ini pengambilan Lebih dari 300 pip Per transaksinya Kemudian Harus memahami Fundamental Ini karena Rata-rata Yang dipakai Acuan adalah Fundamental Yang dipakai Acuan adalah Fundamental Kemudian Modalnya harus Banyak Karena kalau Tidak banyak Tidak mampu Menahan Floating Dibayangkan Misalkan Kalau kita di X-O Satu hari Rata-rata 6000 pip Misalkan Nah untuk Mencapai swing trader Kan mesti Bergerak panjang Bisa saja Satu hari Bisa saja Dua hari Tiga hari Empat hari Bahkan Seminggu Berminggu-minggu Nah kalau Saja kita 6.000 Misalkan ini Sepuluh hari Belum Sepuluh hari Ini belum Close Maka Sepuluh Sepuluh Ini dikalikan 6.000 60.000 Pip Yang jadi Pertanyaan Mampukah Ketahanan Kita menahan 60.000 Pip Begini Maka Modalnya Harus Disiapkan Kalau cuma Modal-modal Kecil Saya tidak Rekomendasikan Dengan Swing trader Yang terakhir Adalah Trader Dengan gaya Sniper Sniper ini Saya mengkombinasikan Ini adalah Jenis D Trader Jenisnya D Trader Kita kombinasikan Kita kombinasi Dengan Scalper Tentu dengan Banyak Pertimbangan Tentu dengan Banyak Latihan Di sana Bisa Bisa saja Nanti juga Dengan Swing Karena ini Mengkombinasikan Nah Yang Kita lakukan Yang saya lakukan Adalah Menggunakan Teknik Sniper Seperti ini Ada kalanya Cukup D-trader Ada kalanya Gabungan Ini Time frame Juga Multi Time frame Multi Bisa M15 H1 H4 D1 W1 Dan MN Pun kita Lihat Karena ini Jalah Kombinasi Kemudian Targetnya Nanti Bergantung Pada Masing-masing Pasangan Di indeks Beda dengan Di emas Di emas Beda dengan Di emas Beda dengan Di euro Euro USD Beda dengan GBP USD Nanti menyesuaikan Nah sementara kita Banyak di XO Sementara kita Banyak di Teman-teman yang lain Sama Hampir sama Posisi Cara membaca Nanti Ya hanya Sedikit Penyesuaian Saja Mau di Index Mau di Emas Mau di Binary Karena yang kita Ajarkan nanti adalah Candlestick Bagaimana membaca Grafik Bagaimana membaca Peluang yang ada Di sana Bukan dengan Indikator Ya Nanti bermain Dengan Logika Bermain dengan Logika Menggunakan Market Yang sedang Berjalan Kemudian Timeframe Yang besar Tadi Yang Timeframe Yang Multi Juga Kita Gunakan Kemudian Satu Hari Diusahakan Close Satu Hari Diusahakan Close Silahkan Nanti Dicoba Dengan Berbagai Tipu Kalau teman-teman Mau cocok Dengan Scalping Silahkan Cocok Dengan D-trader Saja Monggo Jalankan Lanjut Yang Pasti Kita Ajari Bagaimana Nanti Membaca Peluang Oke Ini Adalah Bagian Dari Bagaimana Tipe Yang Akan Nanti Kita Pilih Sebagai Acuan Untuk Kita Nanti Menganalisa Acuan Kita Nanti Taking Profit Dan Tentu Menyesuaikan Dengan Kondisi Modal Kita